eh nah ini lah makanya cakti nah yang paling berat dipikirkan oleh para wali itu bukan apa-apa karena ketemu bangsa yang maju sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indonesia nah itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini tetap akan menjadi daerah dimana nanti Islam harus dikembang dikembangkan nah ini bangsa yang sudah punya agama punya suku punya bangsa yang tadinya hanya di dalam catatan ini bangsa yang berbeda mana Arab ketemu bangsanya satu ya orang Eropa ketemu bangsa satu Cina ketemu bangsa satu begitu mangsa sini Arab bangsa beda-beda suku beda-beda Afghanistan itu sukunya cuma 7 disini 700 lebih nah itu sudah berbeda-beda makanya para wali yang dipikirkan adalah bagaimana orang yang sudah bersatu dan baik ini tetap bisa melangsungkan kebaikan bangsanya makanya ketika Islam datang yang dipikirkan adalah kembali kepada Rasulullah karena Rasulullah hanya minta satu hal kalau kamu ketemu bangsa yang berbeda-beda suku bangsa agama hiduplah rukun saling bertanggung jawab makanya kita selalu diingatkan dengan bahasa Rasulullah dalam setiap bayat nahlatil ulama apa bayatnya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayyati kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin nah konsep berbeda-beda suku bangsa agama tapi hidup saling bertanggung jawab dalam bahasa Rasulullah disebut ra'iyah ra'iyah adalah hidup berbeda suku bangsa agama tapi saling bersatu saling bertanggung jawab ra'iyah yang disampaikan Rasulullah itulah yang disampaikan oleh para wali dijadikan alat pemersatu sehingga orang Indonesia disebut ra'iyah sesuai perintah Rasulullah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat rakyat adalah bahasanya Rasulullah jadi jangan dikira rakyat itu bukan bahasa PKI rakyat itu bukan bahasa siapapun itu bahasanya Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an-ra'iyati sehingga ra'iyah diperlakukan di Indonesia diserap ke bahasa kita menjadi rakyat rakyat adalah bahasanya Rasulullah dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim indonesia tidak ada yang lain itu muslim indonesia makanya akhirnya kita selamat Arab satu bangsa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia itu karena konsep ro'iyah atau rakyat jadi satu-satunya negara dengan konsep Rasulullah ro'iyah itu cuman Indonesia artinya bahwa negara paling sunnah untuk meletakkan nama warganya adalah Indonesia makanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah diserap ke bahasa kita jadi masyarakat kalau berbeda paham wasyawir humfil amri lahir konsep musyawarok kalau kita kemudian apa menentukan masalah hukum pakai namanya al-hakim atau mahkamah masyarakat semua karena dulu yang menata daerahnya ro'iyah atau rakyat adalah para wali maka daerahnya ro'iyah disebut wilayah wilayah al-wali punya wilayah 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 itulah yang sekarang bernama negara kesatuan republik Indonesia maka baiklah hadirin para jamaah peserta apel akbar 10.000 kader NU kabupaten karanganyar sesaat lagi kita akan segera mengikuti orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Gus Muwafiq terlebih dulu saya bacakan profil beliau Gus Muwafiq juga seorang penulis pada tahun 2019 Gus Muwafiq menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatal Lil'anami buku setebal 223 halaman itu banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam dan perkembangan Islam di Indonesia dan beliau akrab juga terkenal dengan sejarah dan juga budayanya dalam ceramah ceramah beliau marilah kita ikuti dengan hikmat dengan saksama orasi kebangsaan bersama Gus Muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Alhamdulillah Assalatu Assalamu Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Umdillah Wa Ala Aalihi Wa Suhabihi Wa Suwajihi Wa Durriyatihi Wa Ahli Baytihi Umantabi Awam Iqsana Ambil Qiyamah Para Alim Para Ulama Para Kiyai Pengurus Jama'i Anak Dutil Ulama Bilayah Jawa Tengah Ya Ibu Zambil Kang Yang kita cintai Dan kita banggakan Seluruh jajaran Pengurus Nahdudil Ulama Karanganyar Tua Syuryah Ya Aziz Ya Tua Tanvidiah Ya Nuril Ujah Dan seluruh Pengurus Dan Banom Yang saya hormati Yang kita cintai Undangan Khusus Dari Beberapa Organisasi Yang hadir Apakah ada undangan Dari Muhammadiyah Ada Ada MTA LDII Dan Sudah Mana orangnya Alhamdulillah Tidak undang Barem-barem Pak Kemenang Bunti Loh Jendelik Biar 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 NO Tidak dianggap Sebagai agama Baru BPR RI Yang kita Banggakan Ada Pak Pariono Ada Pak Luluk Yang kedua-duanya Adalah Kader Nahdudil Ulama Dan yang lain Yang masih banyak Di sini Dapat jati Termasuk Penggerak Gemuser Mana yang lain Dokter NU Juga punya Dokter Jangan dikira Masih di sini Menurut Delik Rungutut Dan NU Punya dokter Kata siapa NU Tidak punya dokter Dipikir Punyanya Cuman Suwok Komandan Polisinya Polisinya Juga ada Bukan Tuman Tukang Suwok Dan Hanser Polisi Juga Ada Tukang Bekam Juga Ada Polisi Tukang Polisi Tukang Bekam Komplet Ada yang Ahli Radio Dan Pidato Persona Walu Tidak pernah di depan Nih Mami Ryoan Pidato Ryoan Makhir ini Buri Terus aku sing maju sampai melak maju maju-maju di depan sini cek kita yang rokok-rokok 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 tegasannya dicimpan irki walau tegasan rokok semuanya tegasan ini komplit wajah-wajah karena nganyar kita nikit rupanya yang ngesok tapi biar penjenenkan gak lumang seandainya anak ini di luar organisasi kok ngesok bahkan mbak lulu ini pun di PRRI tapi rupanya ngesok pak pariyano ini pun di PRRI ngesok yang kuda sampai kocomoto ngesok ini gila gila komplit insyaallah oke kalau hormati tadi udah dikira oke ini seratu abad satu abad itu artinya satu setahun jangan dikira satu setahun itu adalah adanya Nahdutil ulama dan isinya NO itu wadah dok jadi NO itu wadah Islam Ahli Sunnah awal jamaah Islamnya ya sudah ada semenjak zaman Rasulullah kayak air ini ini contohnya air ya airnya ini sudah ada semenjak zaman ada dunia bungkusnya ini aja dimeriki ada merk aqua ada merk ades berdirinya ya baru-baru aja nah NO juga begitu NO itu berdirinya tahun 26 100 tahun sekarang kalau dihitung dari tahun hijriya kurang 2 tahun kalau dihitung lebih 2 tahun di masehi kurang 2 tahun tapi dari hitungan hijriya sudah penuh 100 tahun makanya NO itu isinya ya sudah semenjak dulu tahlilan itu sudah ada semenjak sebelum tahun 26 jasinan sholat zakat puasa haji NO itu isinya itu ya perintah Rasulullah perintah Rasulullah Islam syadat ya syadat dari dulu ada sholat ya sama dari dulu kuasa sama zakat sama haji sama nah diwadai oleh para ulama tahun 26 untuk apa biar Islam itu tidak terjerai berai karena apa semakin jauh dari Rasulullah dunianya semakin berubah dan semakin berkembang nah perkembangan dunia ini menghasilkan ada orang yang berbeda-beda nah sikap dan pilihan yang berbeda-beda itu harus di wadai satu contoh di zaman Rasulullah orang sholat gitu ya itu khusyuk luar biasa karena bersama Rasulullah dan kiblatnya juga gak jauh di depan mata makanya di zaman Rasulullah orang sholat itu khusyuk nah begitu setelah Rasulullah gak ada semakin jauh kiblatnya juga semakin jauh di Indonesia kiblatnya gak lihat ka'bah tapi lihat gambar jam lihat apalah ini makanya kemudian ada sholat yang agak mundur ada yang berusaha tepat waktu ada yang agak mundur kayak NO pujian nah ini harus ada wadahnya orang model yang seperti ini dulu di zaman Rasulullah orang kalau sakit kalau apa minta didoakan Rasul Rasulullah tapi begitu Rasulullah gak ada minta didoakan oleh para ulama para gia giai menggunakan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasul Rasulullah dan itu akan terus begitu akan terus berkembang dengan coraknya masing-masing makanya harus ada yang mewadahi nah yang diwadahi oleh Nahdlatil ulama itu apa itu adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang ditinggalkan oleh para wali para wali nah disini ada yang mewadahi Islam yang ditinggalkan diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab namanya Wahabi ada yang ditinggalkan oleh ajaran apa Mirza Hulam Ahmad namanya Ahmad Diyah nah ada yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan namanya Muhammad Diyah itu wadahnya macam-macam nah wadah Nahdlatil ulama ini adalah mewadahi Islam yang pernah diajarkan oleh para wali nah para wali itu siapa para wali adalah orang-orang yang datang ke Nusantara untuk membawa ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassallam nah para wali ini dapat dari mana ya dari guru-gurunya makanya kita ini punya tradisi diarah ke guru-guru para wali untuk membuktikan bahwa para wali juga bukan orang yang pertama kali mengenal Islam Wali Songo Sunan Ampel itu diajari oleh gurunya namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diajari gurunya namanya Mbah Jamalutin Al-Khusayni Al-Kabir atau Syed Jumatil Ubro diajari gurunya namanya Syed Muhammad di Pasai sana diajari gurunya Syed Ahmad Jalalutin di Jampa diajari gurunya namanya Syed Abdul Malik Mongol diajari gurunya namanya Syed Alawi Ammil Faqih diajari gurunya namanya Syed Ahmad Sokheb Merbat diajari gurunya namanya Syed Ali kelikhosam diajari gurunya namanya Syed Alwi diajari gurunya Skyed Muhammad diajari gurunya Syed Alwi diajari gurunya Sayyed Abdullah Dia cari gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir Dia cari gurunya Sayyid Aisyah Dia cari gurunya Sayyid Muhammad Dia cari gurunya Sayyid Ali Uraidi Dia cari gurunya Sayyid Ja'far Sotik Dia cari gurunya Sayyid Bakir Dia cari gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin Dia cari gurunya Sayyid Hasan Khusair Dia cari gurunya namanya Sayyidina Ali Nah ini yang belajar langsung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah itu jadi bukan baru Hanya para wali itu datang ke sini Untuk membawa Islam sekitar tahun 1400 Sekitar tahun 1300-1400 Sunan Ampel sendiri sekitar tahun 1400an Nah Sunan Ampel ini para wali itu datang Untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju Sudah Tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada Kerajaan Putai Karta Negara Tahun 400 di Malang sudah berdiri Kerajaan Kanjuruhan Tahun 350 di Jawa Barat berdiri Kerajaan Salokonegoro Tahun 400 di Jawa Barat ada Kerajaan Taruman Negara Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri Kerajaan Metaram Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju Makanya tahun 1250 Bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia Bangsa terbesar di dunia Menaklukkan Arab Menaklukkan Cina Menaklukkan Eropa Takluk dengan bangsa Mesan Tara Namanya Singa Jadi bangsamu ini sudah besar ketika Islam Lahir di Mekah sana Makanya ketika para wali datang kesini untuk membawa Islam Kenapa para wali Kalau yang lain kan panglima perang Yang lain adalah sodagar Kenapa yang kesini para wali Karena disini sebelum Islam itu Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana Brahmana ini dudang kangurus dunia Sodagar petani sekaya apapun kastanya sudra Makanya orang sudra gak boleh ngomong agama Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh sodagar Itu secara teori gak masuk Karena apa sodagar itu kastanya sudra Makanya yang menyebarkan Islam kesini para wali Yang seimbang dengan Brahmana Nah ini Brahmana seimbang dengan wali Makanya yang menyebarkan itu para wali Nah wali-wali ini datang kesini Melihat bangsa sudah maju Jadi gak perlu lagi diajari yang sederhana-sederhana Makanya gak ada cerita wali Mengislamkan orang Indonesia Terutama orang Jawa Dengan cerita surga Karena cerita surga bagi orang Jawa itu sudah imbang Surga airnya mengalir Disini air mengalir dimana? Mana? Surga banyak buah-buahan Disini banyak buah Buahan Bahkan disini buah-buahnya lebih macem-macem Ada cipruan Ada duat Ada kesemek Ada duren Di cerita ini surga itu nanti banyak perempuan Cantik-cantik yang bisa dinikah Nanti kalau orang masuk surga dapat perempuan banyak Orang sini gak terlalu tertarik Karena apa? Orang sini itu punya satu aja pusing Karena cerewet Nah di Arab sana perempuan itu nurut Karena apa? Perang perempuan Ya Berdagang perempuan Carimpakan perempuan Makanya perempuannya nurut-nurut Nah disini perempuannya merdeka Karena hampir pekerjaan besar malah dilakukan oleh perempu Perempuan Nanam padi perempuan Ngambil kopi perempuan Panen perempuan Ngomong makani bebek perempu Perempuan Makanya perempuan Indonesia ini mandiri Bisa ditinggal oleh laki-lakinya Makanya kalau laki-laki tinggal istrinya Laki-lakinya gak kuat Tapi kalau perempuan tinggal istrinya biasa aja Makanya itulah awal kenapa di Indonesia Perempuan itu mandiri dan cerewet Karena bisa hidup tanpa laki-laki Makanya jadi laki-laki disini jangan sok-sokan Perempuanmu lebih merdeka Nah itu awalnya Makanya kalau disini Disini perempuan merdeka Berani ngomel, cerewet Maka laki-laki yang di atas ini semua Pasti kalahnya sama perempuannya Di rumahnya masing-masing Nah itulah Nah makanya para wali melihat Indonesia ini sudah jadi Mau diajari bahasa yang halus Di Jawa sudah halus bahasanya Akhlak berbahasa disini sudah selesai Makanya ada tingkatan Ada tingkatan makan Ada tingkatan dahar Ada tingkatan nedok Tapi ada tingkat di bawahnya Madok Ada tingkatan tidur Turu Naik Naik Nampak tilam Bubuk Sare Nendro Kebawah Ya enten Micak Nekok Ada Orang mati Ada tingkatan atas Itu Kapundut Maraksoan Ngarsanikun Allah Tapi Tapi Yang kebawah Juga ada Mati Bongkok Mudar Nah ada di Indonesia ini sudah komplit Ini bahkan hantu paling komplit itu Indonesia Nah makanya para wali waktu itu tidak ada dalam cerita pengislaman loh pakai cerita surga Pakai cerita yang ada adalah cerita tentang kesaktian para wali Kenapa kesaktian para wali yang banyak muncul Karena yang diimbangi adalah brahmana yang juga sakti Sakti mereka punya cakti dalam bahasa jawa kuno cakti itu kemampuan yang tidak bisa dinalar oleh akal Makanya yang bisa ngelawan cakti itu Namanya Karo Karo mah Wali punya karo Karo mah Kiai punya ma'una Jadi Kiai yang bisa nyubuk ini ya Kiai yang punya ma'una Terlalu apu gitu Itu ada gitu Kita juga karena itu seteru ini ganteng Karena itu sudah ngecas Sudah ditirakat Sudah seteru ini Apu Apu Yang menganggintok Eh Nah inilah Makanya cakti Nah yang paling berat dipikirkan oleh para wali itu bukan apa-apa Karena ketemu bangsa yang ma'u Yang maju Sehingga kemudian yang dipikirkan oleh para wali Jangan sampai Islam menghambat kemajuan bangsa Nusantara Bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju Tapi punya pemahaman agama yang bisa diterima oleh orang-orang Indonesia Nah itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini tetap akan menjadi daerah dimana nanti Islam harus dikembangkan Nah ini bangsa yang sudah punya agama punya suku punya bangsa yang tadinya hanya di dalam catatan Ini bangsa yang berbeda mana Arab ketemu bangsanya satu Ya orang Eropa ketemu bangsa satu Cina ketemu bangsa satu Begitu bangsa sini Wah orang bangsa beto-beto suku beda-beda Afganistan itu sukunya cuma tujuh Di sini tujuh ratus lebih Nah itu sudah berbeda-beda Makanya para wali yang dipikirkan adalah bagaimana orang yang sudah bersatu dan baik ini tetap bisa melangsungkan kebaikan bangsanya Makanya ketika Islam datang yang dipikirkan adalah kembali kepada Rasulullah Karena Rasulullah hanya minta satu hal Kalau kamu ketemu bangsa yang berbeda-beda suku bangsa agama hiduplah rukun saling bertanggung jawab Makanya kita selalu diingatkan dengan bahasa Rasulullah dalam setiap bayat Nahdlatin ulama Apa bayatnya? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'ayyati Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab Antara yang mimpin dan yang dipimpin Nah konsep berbeda-beda suku bangsa agama tapi hidup saling bertanggung jawab Dalam bahasa Rasulullah disebut ro'iyah Ro'iyah adalah hidup berbeda suku bangsa agama tapi saling bersatu saling bertanggung jawab Ro'iyah yang disampaikan Rasulullah itulah yang disampaikan oleh para wali Dijadikan alat pemersatu sehingga orang Indonesia disebut ro'iyah sesuai perintah Rasulullah Yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat Rakyat adalah bahasanya rosu Loh, jadi jangan dikira rakyat itu bukan bahasa PKI Rakyat itu bukan bahasa siapapun Itu bahasanya rosu Rasulullah Sehingga ro'iyah diperlakukan di Indonesia Diserap ke bahasa kita menjadi rakyat Rakyat adalah bahasanya Rasulullah Dan satu-satunya bangsa muslim dunia Yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya Hanya muslim Indonesia Tidak ada yang lain, itu muslim Indonesia Makanya akhirnya kita selamat Arab satu bangsa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara Tapi kita puluhan bangsa suku dan agama Mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia Itu karena konsep ro'iyah atau rakyat Jadi satu-satunya negara dengan konsep Rasulullah ro'iyah Itu cuma Indonesia Artinya bahwa negara paling sunnah Untuk meletakkan nama warganya adalah Indonesia Makanya ro'iyah itu kalau ngumpul Namanya musyarokah Diserap ke bahasa kita jadi masyarakat Kalau berbeda paham Wasyawir humfil amri lahir konsep musyawarok Kalau kita kemudian Apa Membentuk menentukan masalah hukum pakai namanya al-hakim Atau mahkamah Bahasa Arab semua Karena dulu yang menata Daerahnya ro'iyah atau rakyat adalah para wali Maka daerahnya ro'iyah disebut wilayah Wilayah al-wali punya wilayah Wilayah itulah yang sekarang bernama Negara kesatuan Republik Indonesia Maka santri dan Nahdlatil ulama Menerus para wali Selalu tegas mengatakan NKRI Harga mati Karena ini tinggalannya Makanya sekarang Kita rawat Indonesia ini Jadi kita rawat kebersamaan Indonesia ini Mari kita rawat Jangan sampai terjerai Berai Makanya Nahdlatil ulama Menggunakan ayat Makanya kita ini selalu Jadikan agama alat pemersatu Agar bangsa ini tidak terjerai Berai Makanya kalau kiai doa Kiainya yang doa Santrinya yang amin 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 Kalau sudah kecapean Amin Kiainya paham Walhamdulillah Amin Begitu semua pengen doa Agar bersatu Dibawa ke alun-alun Karangang Kanyar Namanya istighosah Kalau sudah istighosah Semua bersatu Jual tahu Ya laku tahunya Jual balon Laku balonnya Jual aqua Jual esteh Jual apas Tidak ada yang ditanya Rakyat ini agamamu apa Tapi semua bersatu Dalam kebersamaan doa Yang digerakkan oleh Nahdlatil Ulama Persatuan terjaga Roda ekonomi Berputar Singliane Wisra Gelem Bersatu Nungone Ijeni Ijen Kalau itu diteruskan Maka yang terjadi adalah Perpecahan Di tengah Masya Rakyat Karena tidak ada ikatan Di antara Ikatan agama Makanya Nabi lahir Mulutan Nabi Isra Merot Isra Merot Terus Itu tidak pernah berhenti Membangun Kebersamaan Dan memutar Ekonomi Masya Rakyat Ada orang Perintah Solawat Ya perintah Tapi di tangan Para ulama Solawat ini Menjadi alat Pemersa Pemersa itu Disebut Solawatan Makanya Ada Solawatan Ada yang Model Habib Syekh Marahmat Ya Nurul Ini Ada yang Begitu Ada yang Model Jawa Ada yang Model Dandut Ya Rasulullah Salam Menarik Ada Ada yang Ya Nabi Salam Alaika Lagi Lagi Jawa Tapi Begitu Banyak Yang Bersol Ngajak Solawatan Akhirnya Diajak Ke Alun Alun Karang Kumpul Namanya Karang Bersolat Bersolawat Ada laku Kalau yang dateng Kok mafia Solawat Ya kain Hitam Laku Semua Karos Laku Semuanya Segala Ada Dalam Hidup Mucos Nah itulah Indonesia Bisa Hitam Muti Ada Orang Mati Yang Bersatu Siapa N Oh Tiga Hari Dua Hari Empat Hari Tujuh Hari Empat Polu Hari Semua Bersatu Rukun Bisa Bersedekah Dalam Keadaan Susah Dalam Keadaan Susah Pun Masih Bisa Ber Zodako Akhirnya Apa Indahnya Luar Biasa Datang Kemakam Para Wali Akhirnya Bis Pari Wisata Laku Nyambut Tamunya Wali Akhirnya Apa Ojek Laku Jual Nasi Laku Jual Katok Laku Semuanya Laku Semuanya Laku Nah Semuanya Laku Akhirnya Apa Bisa Hidup Disitu Semuanya Sampai Copet Bisa Hidup Di Makam Parawa Parawali Akhirnya Semuanya Bisa Berjalan Nah Ketika Semuanya Bisa Berjalan Seperti Di Makam Juga Rukun Satu B Rukun Di Sebelahnya Rukun Sebelahnya Rukun Rukun Semuanya Satu orang Datang Pakai Baju Bawa rombongan Dikira Copet Gak Tahunya Apa Manggil Temannya Rombongan Dari Karanganyar Ditunggu Di Besi Betapa Indahnya Akhirnya Orang Karanganyar Ziaro Jombang Rindu Makam Gust Rindu Makam Basem Ziaro Kedemak Rindu Makam Sunan Kalijoko Seluruh Tanah Yang Diziaroi Menghasilkan Kerinduan Dan Rasa Cinta Dan Rasa Cinta Yang Tumbuh Karena Berziara Itulah Menjadi Cikal Bakal Cinta Pada Tanah Air Kalau Itu Semua Terjadi Makanya Tidak ada Teroris Dari Kalangan Santri Yang Suka Ziaro Kubur Seluruh Teroris Tidak ada Satupun Yang Senang Ziaro Kubur Karena Ada Yang Ditakuti Nah Ini Terus Berjalan Berputar Makanya Untuk Menjaga Kebangsaan NU Keluarin Duit Setiap Bulan Mulutan Keluarin Uang Setiap Pengajian Kayak Begini Habis Berapa Banyak Sekali Salam Satu Tahun Mulutan Esro Merot Odorawati Makanya Kalau Nato Dilulama Sampai Bantingan Pakai Koin Karena Memang NU Menjaga Bangsa Ngeluarin Uang Yang Sangat Banyak Yang Lain Sama Sekali Gak Pernah Keluar Uang Mulutan Diem Khol Diem Esro Merot Gak Keluar Uang Makanya Gedungnya Bagus Bagus Masjidnya Bagus Bagus Karena Belas Gak Pernah Keluarin Uang Untuk Merawat Bang Bangsa Tidak Itu Belum Sampai Gak Usah Heran Nah Itulah Makanya Lain Diem Tapi Ngerasa Enak Bangsa Yang Terjaga Yang Terjaga Gitu Coba Dan Makanya Pemimpin Tertinggi Diwan Perwakilan Rak Yat Majlis Permusyawaratan Rak Yat Mbak Lulu Mbak Paryono Itulah Harus Ngerawat Kayak Begini Makanya Kalau Sampean Punya Kegiatin Datang Aja Ke Rumah Bawa Proposal Lai Terus Begitu Mbak Lulu Harus Ngeluarin Uang Banyak Apalagi PKB Partainya Selalu Mengatakan Bahwa PKB Lahir Dari Nautil Ulama Maka Setiap Pengajian NU Minta Proposal Ke Mbak Lulu Kalau Enggak Ya Bohong Namanya Ayo Gantian Itu Yang Selalu Mengatakan Bahwa Bangsa Ini Dibangun Oleh Bung Karno Maka Kemudian Ketika Ngerawat Bangsa Tinggal Bung Karno Ya Bawa Proposal Laka Bapak Riono Biasa Jangan Ke Yang Lain Kita Masih Bertanya Itu Teman Apa Enggak Tau Cara Berdiri Di Depan Itu Yang Satu Adalah Bung Karno Yang Mewariskan Bangsa Yang Satu Nantotil Ulama Satu Dari NU Dari PKB Satu Dari PDI Jadi Kalau Mengatakan PKB Adalah Bagian Nantotil Ulama Setiap Kegiatan NU Jangan Jangan Penasungkan Bawa Proposal Kalau Tidak Ada Di Karanganya Datang Ke Jakarta Ke Rumah Di Sana Kalau Nggak Keluar Ruangnya Berarti NU Itu Nantotil 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 Jadi Kalau Sampai Tahu Beberapa Tahun Yang Lalu MWC NU Bisa Keliling Di MWC Ya Duitnya Pak Mariono Itu Setiap Setiap Beberapa Tahun Yang Lalu Pokoknya Saya Tak Kasih Tugas Saya Tahu Setiap Akhir Bulan Satu MWC Harus Bikin Kegiatan Akbar Ya Tahu Dapat Dari Mana Akhirnya Baroka Jadi DPR NRI Besok Balulu Juga Sama Dibagi Tugas Saja Berapa MWC Dibagi Dua Itu Aja Kalau Jadi DPR Nggak Punya Kalau Nggak Punya Teman Bisa Minta Ketemannya Lagi Temannya Lagi Neter Jadi Indonesia Terjaga Itu Karena Kegiatan Santri Kegiatan NO Persatuan Terjaga Roda Ekonomi Berputar Makanya Kita Bisa Ngaji Bisa Sini Menyampaikan Pesan Pesan Kebangsaan Pesan Kenegaraan KIAI Nggak Pernah Kehabisan Forum Kalau Yang Lain Dipesani Forumnya Habis Nggak Punya Kegiatan Ngaji Ngajinya Cuman Habis Subuh Bisa Apalah Orang Masih Tidur Habis Subuh Nah Ini NO Ngaji Siang Panas Masih Datang Di Pengajian Artinya Apa Ruang Publik Untuk Melakukan Pembelajaran Sangat Terbuka Tinggal Pesan Sama KIAI Daripada Bikin Forum Sendiri Pengajian Bayar Pajak Pemerintah Tinggal Pesan Saja KIAI Ngomong Pajak Pasti Diomongin Ini Zaman Terorisme Ngomong Anti Radikalisme Ngomong Di Setiap Pengajian Makanya Aman Ada Corona KIAI Ngomong Corona KIAI Ngomong Para Hadirin Kita Ini Zaman Pacu Mulut Manusia Tidak Bisa Dijaga Ngomong Sesuka Sukanya Maka Dosa Terbesar Manusia Modern Adalah Pada Mulutnya Yang Kedua Manusia Sekarang Dengan Tangannya Bisa Melakukan Dosa Karena Memcet Mencet Huruf Memcet Mencet Tombol Bisa Keluar Gambar Terbuka Atau Tidak Tangan Manusia Adalah Alat Anggota Tubuh Yang Paling Berdosa Makanya Mulut Berdosa Tangan Berdosa Diturunkan Corona Agar Apa Mulut Dikasih Masker Tangan Dicuci Pake Hand Anesthizer Betul Betul Padahal KIAI Ngarang Kurang Ngerti Corona Tapi Diterima Aja Makanya Akhirnya Tenang Dan KIAI NO Faham Karena Apa Orang Kalau Ngomong Agama Gak bisa Dihentikan Karena Paling Menang Makanya DNO KIAI Dibagi Dua Yang Satu KIAI Sakti Yang Satu Kurang Sakti Kalau Saya Ini KIAI Kurang Sakti Makanya Gak Usah Dibatesi Karena KIAI Cukup Udah Panas Berhenti Saya Tapi Ada KIAI Yang Paling Sakti Siapa KIAI Kalau Sudah Khutbah Jumat Itu Paling Menangan Gak Ada Musuhnya Karena Itu Biar Gak Ngamur Dikasih Tongkat Sama Suruh Baca Tek Kalau Baca Tek Ya Pasti Sumpan Hita Kullah Hita Kullah Karena Kalau Teknya Lepas Takut Ditiup Gipas Angin Maka Dipegangi Tongkatnya Hita Kullah Lepas Tongkat Takut Jatuh Makanya Orang Kalau Pegang Tongkat Sama Baca Tek Lagi Khutbah Khutbah Tenang Hita Kullah Hita Kullah Tapi Begitu Tongkatnya Gak Ada Maki Maki Orang Saudara Jokowi Ya Pasti Begitu Makanya Kalau Melihat Masjid Itu Agak Galak Atau Tidak Ya Lihat Tongkatnya Kalau Gak Ada Tongkatnya Itu Galak Galak Itu Nah Itu NU Pasti Ada Tongkatnya Nah Polisi TNI Harus Tahu Itu Nah Inilah Cara NU Merawat Bangsa Merawat Negara Kalau Kegiatan Seperti Dipasrakan Selalu Ada Yang Berani Menanggung Kegiatan Ini Seperti Ini Dulu Ya Pak Riono Itu Setiap Bulan Suruh Nanggung Kegiatan NU Setiap MWC Minimal 30 Juta Harus Dikeluarkan Gak Tahu Dari Mana Itu Dulu Di Kadang Waktu Banser Baru 14 Banser 14 Rombongannya Selamat Bandung Mana Orangnya Banser Baru 14 Baru Kini Naik Koror terbuka Punyanya Satpol PP Orang Karangannya Belum Ngerti Banser Setiap Banser Keluar Dikira Tentara Pak Aku Cuma Kalau Banser Lewat Tentara Lari Sampai Dingawi Dikira Tentara Masuk Utar Lindung Saya Masih Ingat Nganterin Ngaji Saya Ngaji Ngawi Banser Baru 14 Pak Karnusanya Baru Berapa Entah Loh Acaranya Masih Katah Nih Oh Lagi Tentara Kondokit Mau Laku Assalamualaikum Terus Leren Semakin Barukah Yang Sekarang Panas Panas Dalam Darahnya Akan Lahir Generasi Yang Kuat Dari Kalangan Nahdlatil Ulama Kita Semua Dalam Rizallah Dan Kita Akan Menyongsong Abad Kedua Nahdlatil Ulama Terlun Assalamualaikum Warahmatullahi Barokatuh Luar biasa Hadirin Para jamaah Warga Nahdihin Kabupaten Karanganyar Baru saja Kita Simak Orasi Kebangsaan Yang Disampaikan Oleh Gus Muwafiq Begitu Detail Renyah Dan Terus Saja Memberikan Motivasi Pengetahuan Wawasan Kepada Kita Bahwa Begitulah Cara Dakwah NU Yang Selalu Memberikan Ketenteraman Kenyamanan Bagi Siapapun Dan Tentu Saja Memberikan Kebahagiaan Buat Warga Nahdihin Di Indonesia Maupun Di Dunia Baiklah Hadirin Tentu Saja Rangkaian Acara Masih Akan Kita Lalui Masih Banyak Acara Masih Banyak Hiburan Dan Juga Yang Ditunggu Adalah Undian Door Prize Dengan Hadiah Utama Dua Berangkat Umroh Ke Tanah Suci Baik Sebelumnya Akan Saya Bacakan Terlebih Lalu Hadiah Hadiah Dan Siapa Saja Yang Mensponsori Dari Hadiah Undian Door Prize Pada Perayaan Apel Akbar 10.000 Kadar NU Kabupaten Karangayar Yang Pertama Satu Paket Umroh Dan Souvenir Disampaikan Atau Dihadiahkan Dari DPC PKP Karangayar Bapak Julianto Satu Lagi Hadiah Umroh Dari Bapak Julianto Kemudian Dua Voucher Umroh Saya ulangi Ada Voucher Umroh Berjumlah 30 Senilai 3 Juta Rupiah Diberikan Oleh Master Kepala Cabang Yaitu Bapak Sulaiman Crossy Kemudian Kulkas Disponsori Oleh Bapak Kapolres Dan Mas Disa Dorpres Yang Keempat Ada Mesin Cuci Berjumlah 3 Sponsor Dari Bapak Kapolres Yaitu Umar Dan Ibu Endang Kemudian Dorpres TV LED Berjumlah 3 Sponsor Dari Ibu Lulu Nurhamidah DPR RI Beraksi PKB Juga Ketua DPRD Dan Kapolres Dorpres Kursi Tamu Dipersembahkan oleh Sahabat Jepara Mabel Atau Mas Iwan Kemudian Meja Rias Dipersembahkan oleh Ibu Sri Lestari Rosin Kemudian Sepeda Gunung Berjumlah Empat Buah Dipersembahkan oleh Bank Daerah DP3 ARB Dan Bobby Aditya Putra DP3 AKB Kabupaten Karanganyar DP3 AKB Yang menang Dari BKKBN Siap Kemudian Juga ada Hadiah Kambing Satu ekor Dipersembahkan oleh M. Komari Dari Pak 5 Buah Dari Ibu Lulunur Hamidah DPR RI 1 Buah 2 Dari Bank BRI 1 Dari Bapak Wahyu Dan 1 Dari Bapak Kapolres Karanganyar Dilanjutkan ada 6 Buah Setrika Dari Sponsor Bank BRI Dispenser 3 Buah Sponsor Dari Bank BRI Dan Ada 6 Mejiko Dari 3 Dinas Likuman Hidup Dan 3 Dari BRI Serta Ditambah Lagi 3 Dari Mastri Pujo Lanjut Dari Kompor Gas Ada Satu Buah Kompor Gas Ada Satu Buah Dari Pak Atang Dan Ada Bagasi Sepeda Motor Satu Buah Dari Kiai Umar Ada Payum 8 Dari Bang Daerah Ya Dan Ada Juga Sponsor Dari Bate Latar Jembar Bagar Nusa Bagarnya Empunan Bangsa Menjaga Indonesia Adalah Kewajiban Bagi Kita Menjaga Nahdlatul Ulama Adalah Tujuan Lahirnya Kita Menjaga Marwah Bangsa Adalah Lagu Lampah Kita Inilah Pecah Silat Bagar Nusa Mk Arif Fantasia Utara Pandih uh Hai 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 H Hai 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 K Subhanallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah maha besat Himmat Jaya Maha suci Allah maha besat Himmat Jaya Sudah seru Allah sudah kepentingan Maha suci Allah maha besat Himmat Jaya Istiqah yang setia Jaga al-Mindah dan subhanasinya Alhamdulillah segala kunci baginya Ulama bersama penghitung-penghitungnya Istiqah yang setia Perjalanan ke manusia dan bangsa Tidak lupa bagian kita Kita memuatkan dengan kita Terus lakukan apa kita Menempatkan Himmat Jaya Menempatkan sini sayang selesai Kerja Lupa-Mu Kerja Kau perjalanan aku yang kuriah Tunggu dan maya Dan bahagia bersama Dalam imut Allah Tuhan ya maha besat Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Allah Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton